Intro Sepulah Maman yang menunjukkan keperibadian V yang sebenarnya V adalah malaikat sejati, selalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya Dia tidak memiliki satu tulang egois pun di tubuhnya Lihat 10 kali dia menunjukkan betapa baik dan epatinya dia sebenarnya Yang pertama, mendapatkan kursi untuk Nuez ketika mereka tidak memiliki cukup Pada upacara penghargaan, V tidak ragu untuk membantu kelompok lain yang membutuhkan Setelah itu, Jimin mengucapkan selamat kepadanya karena telah bersikap baik Dua, melindungi penggemar saat momen memalukan V memberitahu penggemar bahwa dia memiliki lipstick giginya secara acara fansign Sementara dia memperbaikinya, V menutupinya agar dia tidak merasa malu Tiga, tidak ragu untuk berbagi dengan anggotanya Dia menghargai kesejahteraan anggotanya lebih dari dirinya sendiri Empat, ketika dia mendapatkan beneka flamingo untuk J-Hope V ingat apa yang J-Hope katakan tentang flamingo dan dengan baik hati Memanakan hadiah saat di sebuah pameran V suka membuat orang tersenyum Lima, memberikan stiker McDonald's-nya kepada anak-anak Dia sangat senang membantu anak-anak membangun koleksi mereka Enam, mengingat detail kecil tentang Jimin Ketika Jimin mengatakan celananya terlalu besar V membuat catatan mental Dan kemudian membelikannya kit untuk memperbaruinya saat berbelanja Tujuh, melempar permainan untuk membuat para tamu merasa diterima V melawan timnya sendiri jadi bintang tamu di Run BTS Bisa mendapatkan beberapa poin Pengorbanannya terlalu manis Kelapan, mengkhawatirkan para penggemar saat cuaca dingin Dia selalu menyuruh R-Wi untuk berpakaian hangat dan tetap sehat Sembilan, bersikap baik kepada semua lawan mainnya V menjaga semua orang yang bekerja dengannya Mereka semua memiliki cerita tentang kebaikan hatinya Seperti adik perempuannya Dalam video musik On yang mengatakan bahwa dia mencoba yang terbaik Untuk membuatnya merasa diterima dan benar-benar peduli padanya Tepuluh, mencari staff Dia selalu memeriksa anggota staff, juru kamera dan reporter Untuk memastikan mereka baik-baik saja Selain itu, V menyalurkan aktor batinya di The Late Late Show Dan bahkan membawa kembali wajah ikoniknya Tata Mike Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh V Dia adalah penyanyi yang luar biasa Penarik fenomenal, sangat karismatik Dan visualnya jelas bukan lucon Ketika berbicara tentang idola serbabisa V jelas merupakan seseorang yang ada di daftar teratas orang-orang Meskipun dia tidak sering menunjukkannya V juga merupakan aktor yang luar biasa Tentu saja, penggemar dapat melihat ini di video musik mereka Karena tidak semua lagu BTS Art Time dan Bahagia Khususnya pada tahun 2016 V mencuri hati netizen di seluruh dunia Ketika ia memerankan Son Hok Song di Warang Nah, penggemar disuguhi lagi baru-baru ini Setelah BTS membuat penampilan lain di The Late Late Show with James Corden Tetapi kali ini muncul di crosswalk konser yang ikonik Konsep segmen ini adalah ketika lalu lintas berhenti Grup tersebut akan turun ke jalan dan membawakan lagu-lagu hit mereka Sebelum lampu berubah menjadi hijau Seperti yang diharapkan, semua anggota menyalurkan aktor baktin mereka Dengan menunjukkan sisi lancang mereka dalam video R.M. menjelaskan bahwa mereka tampil di Stadion Sophie Dan sekarang harus menari di depan lalu lintas yang bergerak Bahkan juga menunjukkan kekhawatirannya setelah menjelaskan bahwa James Corden Mungkin telah mengambil konsep butter terlalu jauh Secara khusus, R.M. tidak bisa melupakan acting V selama ini Tentu saja, dia sangat berbakat ketika mereka mulai menari mengikuti beberapa lagu hit mereka Tetapi momen diantaranya menarik perhatian penggemar Ketika mereka siap untuk butter, pelampok berkumpul dengan James berbicara tentang pertunjukan Tiba-tiba V menjelaskan, James ini bukan tempat itu penyeberangan Jika penggemar tidak bisa melupakan kedalaman suara V dalam segmen ini Ada hal lain yang membuat mereka bersemangat Dan itu adalah penampilan wajah ikonik Tata Mike-nya Bagi siapa saja yang tidak tahu, wajah Tata Mike adalah referensi saat V mencoba menipul staff untuk memberinya mikrofon bluetooth baby Tata Selama BTS 2021 Vesta Ini adalah meme yang dicintai oleh para penggemar di seluruh dunia Tapi itu bukan satu-satunya wajah ikonik Tata Mike yang muncul selama video Saat para anggota bersiap untuk membawakan permission to dance V terlihat melakukan versi lain dari ekspresi dalam bidikan tersebut Segera setelah video itu diposting, ARMY di seluruh dunia tidak dapat berhenti men-tweet tentang betapa bagusnya penampilan V menurut mereka dan betapa senaturalnya dia Sepertinya Amerika adalah tempat untuk membawa kembali Tata Mike Hal itu juga terlihat pada konser permission to dance on stage di LA Selama salah satu penampilan mereka, penggemar memperhatikan bahwa V membuat wajah Tata Mike Sementara para anggota beristirahat dari tampil dan mengobrol dengan para penggemar Bahkan para anggota menunjukkan kecintaan mereka pada meme ikonik setelah Jimin dan J-Hope dengan sempurna menirukan wajah yang dilihat orang banyak Tidak dapat disangkal bahwa wajah Tata Mike tidak lain adalah ikon Dan itu benar-benar menunjukkan betapa mudahnya V ketika dia dalam situasi ini Semoga para penggemar tidak terlalu menunggu lama untuk melihat aktor V lagi Yang kedua, J-Hope BTS menyetujui penampilan Fire, Tomorrow by Together, dan Inhypen di KBS Song Festival 2021 Ini akhir tahun, yang berarti secara resmi acara penghargaan akhir tahun dan musim festival lagu Penyiar TV ternama seperti SBS, KBS, dan NBC Menyelenggarakan festival musik akhir tahun yang menyatukan grup K-pop dari berbagai agensi saat mereka menampilkan beberapa lagu terbaik dan bahkan panggung spesial Di KBS Song Festival 2021, grup-grup seperti Red Velvet, Astro, Seventeen, The Boys, Sunmi Dan banyak lagi memberikan penampilannya luar biasa Tentu saja, sementara anggota BTS menyelesaikan karantina yang lainnya baru saja kembali ke Korea Perwakilan boy group hype di festival tersebut adalah Tomorrow by Together, dan Inhypen J-Hope turun ke Weverse untuk menunjukkan bahwa dia memang menonton rekan satu labelnya di TV Tomorrow by Together, dan Inhypen menampilkan panggung bersama Dari fire BTS dan benar-benar menghancurkannya Kamu yakin, Enjin mengingat hari-hari Inhypen into the island Ketika mereka menampilkan fire untuk tantangan mingguan mereka Menambahkan tumor by Together ke dalam campuran membuat panggung menjadi lebih panas Sebagai leader dance residence BTS, J-Hope adalah seseorang yang diharapkan setiap peserta pelatihan suatu hari nanti Kita semua ingat ketika bintang tamu J-Hope muncul di acara survival MBC Under 19 Untuk membantu mengawasi latihan pertunjukan fake love group Pelatihan dan hasrat J-Hope selama bertahun-tahun untuk menari membuatnya menjadi profesional tari terbaik Jadi, untuk menerima pujian adalah hal yang besar Tentu saja, tumor by Together dan Inhypen menghancurkan penampilan fire dengan panggung bersama mereka Dan J-Hope sangat bangga Kalian melakukannya dengan baik dong, Seng? Tulis J-Hope Bayangkan mendapatkan pujian untuk tarianmu dari J-Hope? Kita menyukai getaran Hyung yang mendukung ini Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-Popers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih